Kota Palembang Nah, ini dia nih salah satunya Museum Sultan Mahmud Badarudin II Museum ini terletak di Kota Palembang, tepatnya di dekat Jembatan Ampera, Jalan Sultan Mahmud Badarudin, 19 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil Wah, guys, ternyata ketika kami sampai di museumnya, kami langsung disambut dengan Mariam Peninggalan Belanda dan Arca Ganesa Peninggalan Agama Hindu Sebelum kami masuk, kami meluangkan waktu sebentar untuk berkeliling-keliling di sekitar museumnya, guys Ternyata, museumnya memang sebagus itu dan semenarik itu By the way, guys, disini ada orang yang lagi nari, loh Hmm, jadi penasaran nih sama isi di dalam museumnya? Kalian penasaran juga nggak? Pasti tentu dong, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk! Ketika kami masuk, kami langsung disambut ramah oleh petugas museumnya Kebetulan, hari ini yang datang rame banget Eits, sebelum kita masuk lebih dalam, alas kakinya mesti dilepas dulu nih, guys Dan jangan lupa memesan tiket untuk masuk ke dalamnya Karena kami seorang pelajar, harga tiketnya hanya dikenakan seribu rupiah Di dalam museum ini, tersimpan sekitar 700 koleksi benda-benda bersejarah Nah, kebetulan, terdapat berbagai macam-macam prasasti dan arca, guys Di antaranya, arca Buddha yang menggambarkan simbol kehadiran spiritual Dan arca awal lokit ya suara yang melambangkan belas kasih dan kebijaksanaan Selain itu juga, terdapat botol-botol Belanda yang ditemukan di sungai Musi, guys Tak hanya itu, guys Di museum ini juga terdapat prasasti Telaga Batu yang merupakan peninggalan kerajaan Sriwijaya Dan juga terdapat prasasti Talang Tuo yang ditemukan di kaki bukit Seguntang, Palembang Wah, ternyata musim ini luas juga ya, guys Kita eksplor lebih lanjut, yuk! For your information, guys Di dalam museum ini juga, terdapat lukisan ratu sinuhun, silsilah raja-raja, beserta lukisan keraton kutu gawang Nah, guys Di sini juga terdapat Masjid Agung Palembang Yang didirikan oleh Sultan Mahmud Bandaruddin I pada tahun 1724-1758 Nah, guys Di sini juga terdapat koleksi uang koin ke Sultanan Palembang Darussalam Dan lukisan wajah Sultan Mahmud Bandaruddin II pada uang kertas 10 ribu Selanjutnya, kita akan menuju ke tempat koleksi senjata yang digunakan pada masa kesultanan Nah, di sini juga terdapat diorama perang kutu gawang Keren banget gak sih, guys? Selanjutnya, terdapat meriam yang digunakan pada masa kesultanan Palembang Darussalam Wah, dilihat-lihat, pengunjung hari ini banyak banget ya, guys Ya, pasti dong Karena musim ini memiliki banyak koleksi yang dapat dilihat oleh pengunjung Selanjutnya, kita akan menuju ke lantai 2 Kira-kira ada apa aja ya Di lantai 2 ini terdapat banyak banget koleksi yang digunakan pada masa kesultanan Palembang Bisa kita lihat, guys Di sini terdapat tempat beristirahatan pada masa kesultanan Serta koleksi barang-barang unik Koleksi-koleksi di dalam museum ini Telah diabadikan untuk sebagai media pengetahuan dan pembelajaran Nah, guys Apakah setelah menonton video ini dapat membantu kalian untuk menambah pengetahuan? Oke, guys Selanjutnya, terdapat pakaian adat yang digunakan pada masa kesultanan Palembang Darussalam Nah, gimana nih, guys? Menurut kalian Bisa kalian lihat, guys Di sini juga terdapat mangkok piring cacapan Bantal susun Dan bantal susan Yang dimana masing-masing bantal memiliki makna tersendiri Wih, ada rumah limas nih, guys Rumah limas merupakan rumah berbentuk limas Yang dibuat dengan gaya panggung dengan khas daerah Palembang Nah, ini adalah lukisan wajah Sultan Mahmud Badaruddin II, guys Nah, yang teman-teman lihat sekarang adalah alat tenun Yang digunakan untuk membuat songket, guys Nah, koleksi selanjutnya yang bentuknya kaya kamar ini dinamakan pangkeng Pangkeng merupakan kamar penganten yang diletakkan di amben Atau ruangan yang lantai yang lebih tinggi dari bagian ruang lainnya Sedangkan koleksi yang terakhir ini merupakan senjata tradisional Yaitu rodos dan tumbak lado Nah, teman-teman, gimana nih vlog kali ini? Apakah menyenangkan? Semoga vlog kali ini memberikan manfaat yang baik bagi kita semua Ingat yo, kita sebagai generasi mudo Jangan sampai melupakan sejarah-sejarah bangsa Salam museum, museum di hatiku Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah Terima kasih telah menonton, guys Dadah!